Uni Eropa menerima Ukraina sebagai kandidat anggota baru Uni Eropa. Dalam pertemuan puncak KTT Uni Eropa yang digelar Kamis kemarin, Presiden Dewan Uni Eropa Charles Michael mengkonfirmasi bahwa 27 pemimpin Uni Eropa telah menyetujui status kandidat Uni Eropa untuk Ukraina. Michelle juga menyebutkan hal ini juga sebagai momen bersejarah. Selain Ukraina, Uni Eropa juga memberikan status kandidat untuk Moldova dan Georgia. Sementara itu Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan keputusan itu memperkuat posisi ketiga negara dalam menghadapi imperialisme Rusia. Sebagai informasi, terakhir kali Uni Eropa menerima anggota baru adalah tahun 2013, yaitu Kroasia. Setelahnya Uni Eropa tidak lagi menerima anggota baru karena kondisi ekonomi dan politik yang sulit. Ini memperkuatkan Ukraina, Moldova, dan Georgia dalam menghadapi agresi Rusia. Dan ini memperkuatkan Unie Eropa. Karena ini menunjukkan sekali lagi kepada dunia bahwa Unie Eropa adalah kondisi ekonomi dan kuat. Volodymyr Zelensky optimistis Ukraina mampu menjadi anggota penuh Uni Eropa. Dengan diterimanya Ukraina sebagai kandidat Uni Eropa, Zelensky yakin Uni Eropa bersama dengan Ukraina akan membangun kembali Ukraina setelah perang. Sehingga kembali diukkannya Rusia против Ukraina kami menerima kasih ofta dan spesifik dalam kembali kembali pahlawan Baratanda. Saya ingin mendapatkan keputusan ini, dan saya ingin mendapatkan keputusan ini. Saya ingin mendapatkan keputusan JVS. Saya berharga, bahwa keputusan JVS akan akan membuat keputusan JVS. JVS akan mendapatkan keputusan JVS, akan mendapatkan keputusan JVS.